Pemirsa Presiden Jokowi Dodo malam tadi mengundang sejumlah tokoh ke istana. Ya, kedatangan mereka untuk memberi masukan pada Presiden terkait hubungan KPK dan Polri. Satu persatu tokoh yang diundang Presiden Jokowi Dodo tiba di istana pada minggu malam. Mereka yang diundang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimde Asidiki, mantan Komisioner KPK, Eri Riana, dan Tumpak Pengabian. Mantan Angkota Tim 8 Hikmahanto Juwono, dan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Syafi Ma'arif ikut diundang namun masih berada di Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas mengenai hubungan Polri dan KPK. Presiden meminta masukan dari tokoh-tokoh tersebut untuk memutus konflik di dua lembaga pendegak hukum KPK dan Polri. Presiden mengatakan agar tak ada kriminalisasi pada dua lembaga pendegak hukum tersebut. Yang pertama, bahwa kita terpakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personil KPK maupun Polri harus dibuat terang-benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi. Jangan ada diapapun. Terima kasih. Presiden berharap proses hukum yang melibatkan petinggi KPK dan Polri dapat dilakukan dengan transparan. Dari Jakarta, Berman Sembiring, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo membentuk tim independen yang tertiri dari tujuh toko untuk membantu memberikan masukan dan juga solusi atas kisru KPK dan Polri. Lalu siapa saja toko-toko tersebut, Mirsa, dan bagaimana kiprah mereka selama ini? Berikut ulasan untuk Anda. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh untuk mendapatkan masukan atas kisru Polri dan KPK yang kini kian memanas. Tadi malam dalam pertemuan kurang lebih satu jam di Istana Negara, Presiden memanggil sejumlah tokoh antara lain Jimli Asidiki, Ugroseno, Tumpak Haterangan Pangabean, Hikmahanto Juwana, Eririana Harjapa Mengkas, Bambang Widodo Umar, dan Seteima Arif yang berhalangan hadir. Ketujuh tokoh ini bukan hanya diminta masukannya, tapi juga diminta bergabung dalam tim independen untuk memberikan masukan atas penyelesaian kisru Polri KPK. Tim ini bekerja secara independen dan tidak akan memberikan masukan yang kontraproduktif dan mengganggu proses hukum yang berlangsung di KPK maupun di Polri. Anggota tim independen memang bukan nama-nama baru. Jimli Asidiki merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sementara Ugroseno adalah mantan Waka Polri. Ada nama Tumpak Haterangan Pangabean dan Eririana yang merupakan mantan pucuk pimpinan di KPK. Joko Widodo juga memasukkan nama Bambang Widodo Umar yang selama ini dikenal sebagai pengamat kepolisian yang cukup pokal. Hikmahanto Juwana merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia dan Safi Imah Arif yang merupakan mantan ketua PP Muhammadiyah. Dengan komposisi tokoh-tokoh yang mewakili KPK, Polri, juga akademisi dan pengamat, diharapkan ada masukan berarti yang akan diberikan tim kepada Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kisuh KPK dan Polri. Ya, Pemirsa Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengurus kisuh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian. Ya, tim independen itu terdiri dari ada tujuh orang ahli yang memang dipanggil oleh Presiden. Dan siapakah mereka berikut informasi untuk Anda, Pemirsa? Ada beberapa nama, salah satunya adalah Komjen Purnaweran Ugroseno, mantan wakil K. Polri, maka wakil kepala Polri maksud kami. Dan ia akan bersama dengan enam orang lainnya. Kemudian ada Hikmahanto Juwana, yang merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Ini juga merupakan tim independen yang akan membantu Presiden untuk memberikan solusi yang terjadi antara KPK dengan Polri. Betul sekali. Dan selanjutnya ada Jimli Asidiki yang memang sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia begitu ya. Ia pernah mencapai sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Tentunya pengalaman ini dihakkan dapat membantu Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan juga Polri yang saat ini masih terjadi. Ya, kemudian ada mantan pimpinan KPK, yaitu Tumpak Hatorangan. Ini dia juga akan membantu proses dari antara kisruh ya, KPK dengan Polri. Dan juga ada satunya lagi, mantan pimpinan KPK juga, yaitu Eri Riana. Ya, dan kita harapkan masuknya mantan-mantan dari pimpinan KPK ini bisa memberikan pencerahan kepada Presiden Jokowi Dodo terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam KPK dan juga Polri yang dulu juga pernah terjadi seperti ini. Dan selanjutnya ada Bambang Widodo Umar yang merupakan pengamat kepolisian yang sejauh ini juga dimasukkan. Dan ada Ahmad Syafiq Ma'arif yang kemarin Baharalangan hadir, namun tetap akan diikutkan dalam tim independen ini untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana evolusi ke depannya begitu ya untuk menyelesaikan kisruh ini. Dan tadi malam sudah diberikan arahan oleh Presiden Jokowi dulu sendiri untuk membahas lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Sebenarnya pemirsa pakar hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin berpendapat bahwa Presiden Jokowi dalam pernyataan tadi malam menunjukkan ketegasannya. Ya, Presiden memerintahkan semua lembaga harus mentaati hukum. Tidak boleh ada lembaga di atas hukum, kan beliau juga ngomong begitu. Dia ulangi lagi, saya ulangi, gesturnya memang seperti itu. Tapi itu bentuk ketegasan luar biasa, mengingatkan tidak boleh ada lembaga yang merasa di atas hukum. Atas dasar kemuliaan tugasnya, kemudian mau-maunya semuanya bisa dilakukan di situ. Nah, ini bentuk ketegasan Presiden. Tidak boleh ada kriminalisasi, gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Apakah kalimat itu bisa diserap langsung oleh lembaga polri dan lembaga KPK? Harus, ya. Harus diserap, karena memang itu perintah konstitusi seperti itu. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada... Kalau ada kata sok, kalau tidak salah Presiden juga. Jangan merasa sok di atas hukum. Itu pernyataan buat siapa, ya? Buat semua, ya. Buat semua, siapapun. Tidak boleh ada merasa sok seluruh elemen seperti itu. Malah dia mengingatkan semuanya harus objektif. Jangan transpa, apa, jangan intervensi oleh sen, media, dan lain sebagainya di situ, kan? Nah, ini bentuk ketegasan luar biasa yang dikeluarkan oleh Jokowi, walaupun beda sama kalau orang Makassar dan orang Bukis. Di situ. Merasa penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto, terus berlanjut. Ya, Mabes Polri akan melimpahkan berkasnya ke Jaksa Penuntut Umum. Barat Skrim Mabes Polri terus melanjutkan penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi mengatakan, terkait kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto, penyidik sedang mengejak ulang berkasnya. Penyidik harus mengkaji dulu laporan-laporan polisi yang mereka terima. Mengkaji dalam arti apakah memang kasus tersebut adalah kasus pidana atau bukan kasus pidana. Kalau bukan kasus pidana, tidak bisa itu ditindaklanjuti. Jadi, penyidik kalau sudah menemukan tiga alat bukti yang sah, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu sebenarnya sudah cukup untuk kemudian kasus ini diberkas perkara untuk segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto, sendiri mengatakan, akan mengajukan pengunduran diri dengan alasan menghormati etika hukum yang berlaku. Pemberhentian, semangat, berhentian, semangat. Tapi kan saya akan mengajukan itu kepada pimpinan KPK. Karena KPK nanti akan mempertimbangkan, jadi saya lanjutinnya ke Presiden. Masih saya harus mendengar juga kan. Cuman kan settingnya kita tahu, bahwa caranya ya memaksa saya untuk mundur. Saya ingin memberikan konsistensi sebagai hukum. Kalau di aturan yang menyatakan seperti itu, ya kita akan mengajukan itu pimpinan ini. Sementara itu, terkait laporan pada komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, masih diteliti berkasnya oleh penyidik Polri. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, menganggap kasus yang menimpa dirinya merupakan tindakan mengambil kesempatan atas isu ketidakharmonisan antara Polri dengan KPK. Polri masih solid. Dan karena itu, maka, terhadap diri saya, saya masih yakin bahwa saya mudah-mudahan tidak mengalami peristiwa sedang-danggap. Sebelumnya, Adnan Pandu dilaporkan kebares krim oleh kuasa hukum PT Daisi Timberdiberau, Kalimantan Timur terkait kasus penguasaan perusahaan secara ilegal yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Pemirsa ratusan aktivis serta warga menggelar aksi Safe KPK di ruas Jalan Ahmadiyani, Pontianak, Kalimantan, Parat. Aksi ini juga menggalang simpati warga dalam bentuk tanda tangan di atas kain putih. Aksi damai tersebut merupakan bentuk dari solidaritas warga terkait dengan perseturuan antara Polri dan KPK yang terjadi akhir-akhir ini. Warga yang melintas di depan kawasan Jalan Ahmadiyani, Pontianak, baik remaja hingga dewasa, berhenti sejenak untuk ikut membubuhkan tanda tangan mereka di atas kain putih yang terbentang. Ya, mereka prihatin atas kasus yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum itu. Warga hanya berharap bila keduanya tidak saling serang dan fokus untuk membenahi hukum dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Tanah Air. Bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan yang terjadi di depan solidaritas. Berusaha pemerintah harus segera menghentikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan Polri. Ya, bila dibiarkan kondisi ini akan menimbulkan instabilitas politik yang akan berdampak besar pada perekonomian. Memanasnya hubungan KPK dengan Polri harus segera diselesaikan sebab kisru politik ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdhani, bila kepercayaan dan dukungan publik dan masyarakat turun sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-Dodo. Bila dibiarkan, kondisi ini juga mengakibatkan terjadinya instabilisasi politik. Kondisi politik yang tidak stabil sangat berpengaruh pada perekonomian. Di antaranya, program-program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Kepercayaan investor asing pada Indonesia bisa pudar dan memindahkan usahanya ke tempat lain. Kalau terjadi instabilitas politik, dimanapun juga yang namanya dunia usaha, mbak, itu memerlukan stabilitas politik. Anda bisa lihat Thailand, kabur semua kan investornya karena problem kosmerah sama kosuning kan. Anda lihat Vietnam, ya kan terjadi eksodus juga besar-besar dari Vietnam, dari perusahaan-perusahaan Cina. Karena terjadi instabilitas di mana kasus persengketa dua negara menimbulkan sentimen nasionalisme dari rakyat Vietnam. seperti itu. Nah, itu akibatnya bisa seperti itu. Jadi, kalau terjadi instabilitas, orang itu menjadi tidak nyaman. Aduh, ini kita mau memulai, tapi kondisi daripada negara itu tidak stabil secara politik. Itu juga tidak bisa diabaikan. Pengusaha berharap konflik Polri KPK dapat segera berakhir sehingga perekonomian tak terganggu instabilitas politik. Terima kasih.